Manfaat Tanaman Aciyote atau Kesumba Keling untuk Kesehatan Keling adalah ramuan yang jarang dikenal di dunia barat. Pribumi Amerika Tengah dan Selatan awalnya menggunakan benihnya untuk membuat catubu dan lipstick merah. Untuk alasan ini Aciyote kadang disebut pohon lipstick. Tapi selama ribuan tahun, Aciyote telah digunakan untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit ringan dan mengancam jiwa. Seiring studi terus dilakukan, Aciyote bisa menjadi salah satu makanan super terpenting di masa depan. Apa itu Aciyote? Aciyote adalah nama umum untuk benih yang tumbuh di dalam buah pohon Aciyote. Diksa Orelana Titik Di alam Aciyote ini biasa ditemukan di Amerika Selatan dan Karibia dan beberapa daerah lainnya di mana cuacanya tropis atau subatropis. Biji Aciyote Pada musim gugur, buah Aciyote matang dan langsung jatuh dari pohon. Buah itu sendiri tidak bisa dimakan. Tapi terdapat biji di dalamnya. Uel yang dapat dimakan di sekitar biji rasanya sama dengan cabai segar dengan sedikit rasa manis. Pala Biasanya dikeringkan. Digiling dan dimasukkan ke dalam minyak untuk membuat ramuan yang disebut Anato. Anato sering ditambahkan ke makanan untuk menumbuhkan rasa dalam masakan India Barat dan Amerika. Latin Meskipun Anda mungkin tidak mencicipi rasa pedas dari Aciyote, Anda mungkin pernah memakannya sebelumnya. Penggunaan Aciyote secara komersial yang paling luas adalah pewarna makanan alami yang terbuat dari lapisan biji Aciyote. Banyak makanan buatan oranya atau kuning diwarnai dengan Aciyote. Misalnya keju, mentega alami dan olahan. Mentega, margarin, kue, kue kering, makanan ringan dan sereal semuanya biasa diwarnai dengan Aciyote. Makanan yang diwarnai dengan biji Aciyote akan diberi label berwarna dengan Anato. Warna kuning cerah Aciyote adalah karena tingkat biotnya yang tinggi. Bixins adalah karotenoid yang kuat seperti jenis yang ditemukan pada wortel. Kebanyakan Anato mengandung 70-80% biksin berat. Campuran Anato yang lebih cerah semakin tinggi kandungan biinnya. Salah satu manfaat karotenoid yang paling kuat adalah kemampuan mereka melindungi kesehatan mata. Sinar UV ada di mana-mana, selain sinar UV menghangatkan dan menerangi bumi, juga merusak matamu. Karotenoid seperti hiksin masuk ke mata dan membantu mereka menyerap sinar berbahaya dan mencegah katarak dan kebutaan dini. Karotenoid juga merupakan antioksidan ampuh. Antioksidan mencegah tanda penuaan dengan melawan radikal bebas yang menghancurkan sel. Karotenoid juga melindungi kesehatan umum. Studi menunjukkan bahwa orang yang makan karotenoid dari sumber alami seperti Anato menderita. Lebih sedikit penyakit kronis dan hidup lebih lama rata-rata dibandingkan mereka yang kehilangan. Karotenoid dari makanan mereka. Daun Aciote Suku asli di negara-negara Amerika Selatan di mana Aciote tumbuh adalah orang pertama yang menemukan sifat obat-obatan. Sementara benihnya memiliki kegunaan kuliner yang paling penting. Daun Aciote adalah bagian pertama dari pohon yang digunakan sebagai ramuan. Daunnya memiliki sejumlah khasiat obat yang menyembuhkan penyakit eksternal maupun internal. Daun Aciote memiliki sifat anti-inflammasi. Ketika ramuan dibuat dari daun Aciote dan alkohol dan dioleskan secara topikal kekulit. Ini menenangkan sejumlah gangguan kulit. Infeksi dan kerusakan termasuk ruam, luka bakar, luka dan penyakit lainnya. Rebusan juga bisa digunakan sebagai dusi vagina untuk menyembuhkan infeksi vagina. Saat dikonsumsi, daun Aciote memberi lebih banyak manfaat. Daun Aciote adalah salah satu sumber tocotrinols terkaya yang saat ini dikenal. Tocotrinols penting karena membatasi kemampuan hati menghasilkan kolesterol LDL. Itulah jenis kolesterol yang menyumbat arteri dan menyebabkan serangan jantung. Sifat astringen atau anti-inflammasi daun juga menjadikannya sebagai alat pencernaan yang manjur. Teh yang direndam dari daun pohon Aciote membantu menghentikan diare dan meringankan gejala. Dissentry Tiga cangkir teh setiap hari juga memperbaiki masalah pencernaan umum atau ketidaknyamanan. Semakin banyak ilmuwan menyelidiki daun Aciote, semakin banyak manfaat yang mereka temukan. Studi terbaru mengungkapkan bahwa semua bagian tanaman Aciote memiliki sifat hipoglikemik. Dosis teh tercerna setiap hari yang dibuat dari daun atau akar Aciote mengurangi kadar glukosa darah dan mencegah lonjakan glukosa darah setelah makan. Sebenarnya, penelitian medis tentang sifat penyembuhan kuat dari Aciote baru saja dimulai. Sejauh ini. Bukti anekdot menunjukkan bahwa Aciote mungkin memiliki sifat tertentu yang melawan kanker. Prostat Selama berabad-abad Penyembuh perdukunan di Amerika Selatan telah menggunakan teh yang dibuat dari daun Aciote untuk Membuat teh yang kuat dikonsumsi tiga kali sehari. Pengobatan barat baru mulai menemukan kekuatan Aciote. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa bagian yang berbeda dari pohon Aciote dapat memperbaiki kesehatan jantung, menyembuhkan masalah reproduksi, menghilangkan infeksi sistemik dan banyak lagi. Inilah manfaat tanaman Aciote atau kesumba keling untuk kesehatan. Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh Terima kasih telah menonton!